Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil amyya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube dimanapun anda berada Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim atas nekmat-nekmatnya Salawat dan salam semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang suatu amalan yang sungguh luar biasa karena ini mengungkap rahasia istighfar khusus pelunas hutang penghapus kesedihanmu Namun sebelum kita mulai izinkan kami mengingatkan untuk membiasakan diri lihatlah menonton video dari awal sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman dan akan menjadi satu kebanggaan jika anda mau like, share, komen, dan subscribe pada video yang ingin kami tayangkan ini Baiklah mari kita mulai pembahasan judul Usai Salat Fardu baca tiga kali istighfar khusus pelunas hutang penghapus kesedihanmu ada satu rahasia besar yang pernah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Isa AS kepada para sahabat khawarin sahabat setia Nabi Isa yang mengalami kesulitan kehidupan maka diberikan ijazah doa ini begitu pula Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan doa ini kepada Abu Bakar As-Siddiq hal ini juga diajarkan pula kepada putranya yang bernama Dewi A'isah diriwayatkan dari Umul Mu'minin A'isah r.a. ayahku atau Abu Bakar As-Siddiq r.a. berkata kepadaku maukah engkau aku ajari doa yang diajarkan Rasulullah s.a.w. kepadaku dan juga diajarkan Nabi Isa AS kepada kaum khawarin seandainya engkau mempunyai hutang sebanyak gunung Uhud niscaya Allah akan melunasinya lantas aku menjawab tentu aku mau lalu beliau berkata bacalah zikir ini lantas zikirnya seperti apa zikir istighfar khusus pelumah hutang ini memang tidak banyak orang yang mengetahuinya tetapi pada kesempatan ini beruntung anda bisa menemukan channel ini dan kami pun mendapatkannya juga tidak sembarang yang saat ini akan kami samikan kepada saudara-saudaraku bahwa doanya adalah seperti ini Bismillahirrahmanirrahim ya farijal ham ya kasifal gommi ya malli abdihi ya ghafiru wa yarham dibaca tiga kali usai sonat fardu ada pun artinya wahai Tuhan yang melegakan dari duka cita lagi melapangkan dada dari rasa sempit wahai Tuhan yang suka mengampuni dan menyayangi hamba-hambanya ya itulah doa dari Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad yang diajarkan kepada kita dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga kesulitan kesulitan yang anda alami tentang hutang insyaallah akan segera dilunasi oleh Allah seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar Asitik kepada Dewi Aisyah R.W. Anha dan insyaallah dengan mengamalkan ini Allah akan menghapuskan kesedihannya dan manfaat yang berikutnya Allah akan melepaskan dari kesusuhan dan kesedihannya serta akan mengasihinya siapapun yang mengamalkan doa istighfar khusus ini demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya barangkali ada kesalahan atau kekhirafan kami mohon maaf yang seterus-terusnya akhirul kalam bila hitabik pali jayah pali inai wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh